Selamat datang teman-teman sekarang kita akan melanjutkan tutorial membuat brosur sekolah menengah pertama atau SMP Tampilannya nanti seperti ini teman-teman yang mau untuk filenya nanti kita akan bagikan Kita contohkan cara downloadnya di durasi ke 3 menit oke langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman langkah pertama disini kita buat dulu ukuran kampasnya dengan ukuran A4 Setelah itu silahkan klik dua kali di retangle tool seperti ini dan kita lanjut dengan membuat contour ya teman-teman disini terselip di dalam drop shadow kita drag saja untuk lebarnya bisa disesuaikan Kita buat dua tahap ya di bagian ini biasanya saya menggunakan atau saya juga pernah menggunakan 0,2 cm ya seperti itu di bagian kontur kita break dulu teman-teman menggunakan tool konturnya di bagian disini kita break setelah itu setelah terpisah konturnya kita ungroup all supaya berbeda bagian belakang kita berikan dulu warna abu bagian disini bagian tengah kita beri warna putih dan bagian maksudnya yang terakhir ya yang tengah yang terakhir kita gunakan guideline Oke seperti itu kita hilangkan dulu ctrl A semuanya teman-teman atau kita seleksi dulu kedua page ini dan dihilangkan outline-nya Oke kita lanjut disini kita menggunakan selanjutnya ada bejer tool ya kita buat saja satu buah lingkaran melengkung teman-teman disini diklik saja terus bagian ini kita tarik ya sampai melengkung saja disini satu kali dan disini satu kali ya kira-kira seperti ini kalau sudah kita rapihkan dulu Oke ini juga sama kita rapihkan Oke kita rapihkan dulu yang ini dibuat agak melengkung dengan sep tool ya caranya teman-teman tinggal memainkan handalnya saja agak turunkan sedikit dan bagian yang bawahnya juga sama Oke kira-kira seperti ini pada bagian ini kita bisa memilih smooth ya atau memilih symmetrical kalau simetrical nanti eh handle kiri-kanan itu menjadi sama ya Oke sedikit lagi untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih ya kira-kira seperti ini Oke kalau sudah teman-teman sekarang buat satu lagi untuk eh garisnya ya kita duplikat saja teman-teman seperti ini di duplikat ini kita ambil di sebelah kanan untuk bagian ininya untuk bagian objeknya kita ambil lebih bawah saja atau bisa dikurangi ini ya untuk poinnya yang ini di delete kita turunkan seperti ini Oke sebentar ini harus sama ya maksud sama di sini kelengkungannya jangan terlalu jauh Oke di bagian bawah yang ini kita turunkan mulai dari bawah sini kita turunkan dan ini kita dekati saja seperti itu Oh iya Oke kira-kira seperti ini teman-teman bisa di rapihkan saja ya sesuai dengan selera saja disini semutnode atau simetrika juga boleh yang penting jangan ke cup ya jadi cup itu bentuknya menjadi lancip ya kita ambil yang lebih melengkung saja Oke kalau sudah kita kita gunakan semutnode tinggal di klik saja pada bagian ini ini otomatis menjadi mengisi jangan lupa teman-teman jangan dibuang objek dari lengkungannya supaya nanti kita mudah untuk membuat objek yang lain sekarang kita isi yang ini dengan warna kembali menggunakan Smart feel kita hilangkan dulu untuk outline-nya dan di klik kanan sekarang kita berikan pewarnaan ya yang ini kita beri warna biru dan yang ini kita beri gradasi menggunakan interactive tool tinggal di drag saja bagian yang kanan kita beli warna biru tua dan bagian yang kiri kita beri warna biru muda Oke seperti ini teman-teman selanjutnya kita gunakan ellipse tool ya gunakan ellipse tool atau cycle kita rotasikan dulu ini tujuannya kita akan membuat satu buah lain kembali hanya di sini bentuknya seperti ini jadi mengambil yang ini saja gunakan Smart feel sebenarnya eh ketika kita menggunakan Corel Draw lumayan mudah juga ya teman-teman kita hilangkan bagian yang belakang itu terambil tidak sengaja dan yang ini pilnya hilangkan pilih interaktif dan di sini dipilih ada copy ya copy pil pilih pada bagian yang kiri yang kanan maksud saya oke kalau ingin lebih jelas teman-teman ini bisa disesuaikan untuk gradasinya supaya di sini eh potongan dari gradasinya terlihat lanjutkan di bagian bawah di sini masih ada kita bisa menggunakan garis yang tadi ya karena para dasarnya ini masih sama lainnya seperti itu kita bisa dilanjutkan di sini atau ingin lebih mudah bisa melanjutkan yang di bawah caranya kita drag ke bawah diklik kanan terus pilnya kita hilangkan dan outline nya kita keluarkan ya kita pisahkan dulu ini jujur ya untuk admin sendiri memang membuat bentuk melengkung sesuai dicontohkan itu agak sulit ya jadi ya kita gunakan garis yang sudah ada-ada saja seperti itu harusnya kita mengambilnya bagian yang bawah ya bagian yang bawah kita lanjutkan hapus dulu yang ini dia juga sama ini sama ini juga sama oke oke kita samakan dulu pada bagian bawah di sini ini sudah pas ya selanjutnya kita duplikat satu lagi dan bagian yang ini kita potong saja teman-teman ya ini kita delete oke dan kita gunakan artistic media ya ya di sini ada dua garis ya sepertinya lebih mudah ketika kita membuat manual saja ya caranya teman-teman kita duplikat dulu di sini dengan cara bagian yang sini ya senternya kita pindahkan tepat di garis akhir lalu kita turunkan ke bawah seperti itu dan diklik kanan ini ini menjadi ada dua garis ya kita garis dari setiap garis itu harus melebihi dari eh garis atau layout yang ada di sebelah kan eh putih ya seperti itu kita tinggal gunakan saja semat pil seperti ini dan bagian yang bawah yang ini ya baru ini kita akan menggunakan artistic media ini bisa kita potong kita potong lebih pendek ya klik saja setelah itu kita gunakan artistic media oke kita pilih disini kita pilih yang lancip depan belakang seperti itu lalu kita hilangkan outline yang di atas disini oke seperti itu dan selanjutnya kita buatkan gradasi untuk warna kuning ya kuningnya cerah kita bikin cerah saja nanti kalau tidak cocok teman-teman tinggal disesuaikan saja ya kita beri lagi kuning cerah ya ini kita beri agak oran sedikit oke iya seperti itu kira-kira seperti itu dan selanjutnya bagian yang ini karena masih artistic media kita expand dulu ya eh maksud saya kita break ya akan expand itu di ilustrator mohon maaf disini kita break dulu oke di sini sudah ada garisnya bisa dilihat ini adalah garis yang dari artistic media ya kita buang saja sekarang ini sudah menjadi objek teman-teman eh ininya keluar ya ujungnya kita potong dulu pilih eh layout ya layout yang yang pertama yang warna putih lalu pilih intersection seperti itu dan yang keluar ini kita hapus saja Oke sebentar ini sudah ada tinggal kita kompas style nya dari interactive tool Oke seperti ini ya kita lanjutkan pada bagian bawah bagian bawah untuk puternya kita hilangkan dulu outline nya bagian bawah disini kita bisa menggunakan ellipse tool saja ya disesuaikan dulu untuk lekukannya teman-teman nanti caranya seperti ini ya selanjutnya kita gunakan smartfield saja ya kebetulan disini ada corak ya ada sedikit sesuai dengan template ini kita ubah dulu menjadi carpress kita cek disini tambahkan disini juga tambahkan supaya sesuai saja ya oke ini kita pilih simetrik simetrikal oh maaf iya betul simetrikal selanjutnya kita gunakan smartfield yang tadi ya caranya sama tinggal diklik saja kita copy style nya dari sini warna biru lalu kita buatkan olet kembali warna oranye ya yang tadi dengan gradasi caranya titik diklik rotasinya kita simpan lalu kita drag sedikit Oke dan kita buat kembali dengan smartfield kita pilih untuk interaktif tool ke warna ini warna gradasi kuning dan warna oranye Oke selanjutnya kita masukkan model dan backgroundnya kita masuk dulu ke bahannya disini ada siswi ya dari SMK singaparna kebetulan stylenya saya ubah seragamnya menjadi SMP ya kita simpan saja ini kita tarik ini juga sama nanti teman-teman gunakan gambar png ya untuk modelnya karena disini backgroundnya akan kita buat dengan vector Oke ini satu dan yang kedua ini adalah backgroundnya kita tinggal bisa dipilih saja tekan disini T ya teman-teman lalu tekan C Oke atau tekan L yang kedua ini untuk memenuhi jadi sudah penuh sudah memenuhi dan kita gunakan transparant tool kita tarik saja iya seperti itu ini juga sama transparant tool dan kita bisa ditarik dulu yang ini untuk bagian yang lainnya juga sama oke untuk bagian ini kita klik dulu nodenya kita tambahkan ya sebenarnya kita juga bisa menggunakan power clip ya teman-teman tapi ini cara sederhana juga oke setelah itu kita turunkan dengan kontrol pegdown oke beberapa kali hingga dia ada di bawah terlalu dalam kita tambahkan kontrol peg up oke disini dilihat masih dalam bentuk tertimpah ya berarti yang ini kita turunkan kontrol peg down oke disini sudah ada tinggal disesuaikan untuk ketebalannya ya bisa dibalik seperti ini atau maksud saya bisa bentuk seperti ini di bagiannya atau yang ini bisa di hilangkan sedangkan bagian ini kita bisa di berikan sedikit itu tergantung selera saja ya teman-teman oke dan modelnya kita turunkan atau yang ini dinaikkan saja juga boleh kontrol home yang ini kita bereskan ditarik saja oke oke tinggal kita masukkan deskripsinya seperti biasa teman-teman disini sudah saya siapkan ya untuk deskripsi dan ikon-ikon supaya lebih mudah juga dan kita tidak terlalu lama membuat tutorial ini pada dasarnya deskripsi itu tinggal digunakan di text tool saja disini dan pemilihan font mungkin ya dalam pemilihan font saya disini memilih peredoka one ini font dari google font oke tinggal kita masukkan saja ini di bagian tengah seperti itu kita kontrol home dulu ya kita cek dulu oke dan untuk sosial media simpan di bagian bawah kita kontrol home dulu dan bagian yang ini sama di bagian atas kita kontrol home oke ini ada spasi ya spasinya kita atur teman-teman sebentar ini berarti di ungroup ya harusnya satu kali lagi oh ini sudah satu kalimat berarti tinggal kita tarik ke atas saja oke seperti ini untuk logo sekolah di bagian atas disini ada diskon ya diskon of 50% untuk pendaftaran nanti kalau sekolah teman-teman tidak mengalukan pendaftaran tinggal dihapus saja selanjutnya tinggal kita masukkan logo sekolah disini saya diambil dari pixabay ya diambil salah satunya saja kita masukkan disini 5% dan kita sesuaikan dengan logo oke kira-kira seperti itu teman-teman tinggal dirapikan saja oke oke kalau untuk tulisannya kurang besar atau terlalu kecil teman-teman bisa disesuaikan saja misalkan disini 10 atau 12 ya seperti itulah silahkan ya karena saya membuatnya di di illustrator ada beberapa poin yang tertinggal mungkin maksudnya dari text tool ya disini jadi teman-teman nanti bisa disesuaikan saja karena ini datanya hanya data dummy oke sepertinya teman-teman kita hapus dulu yang lain yang ini kita delete saja kita cek sekarang untuk margin yang tadi dilihat dan dikunci ya oke ini simpan di pojok kanan bawah untuk tulisan juga bisa di pokoknya jangan melebihi dari guide yang sudah kita tentukan ya untuk logo juga sama kita bisa disimpan di samakan saja di guide oke itu dulu untuk tutorial kali ini terima kasih sudah menonton mohon maaf jika ada kesalahan atau ada file maksudnya bentuk yang tertinggal atau ada gambar yang tidak sama untuk kesalahan mohon diingatkan salam belajar nasya channel